Halo teman-teman, ini masih nyambung ya video tentang PER nomor 3 PJ 2022 ini masih bahasanya tentang upload faktur pajak maksimal tanggal 15 nah ini ada juga yang bertanya kalau untuk nota retur keluaran itu gimana? apakah juga harus di upload sebelum tanggal 15? seperti itu pertanyaannya kebanyakannya seperti itu nah, memang untuk faktur pajak keluaran itu memang harus kita upload maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dari faktur pajak itu dibuat faktur pajak normal atau penuh pengganti itu sama seperti itu tapi kalau untuk nota retur seperti apa? jadi kalau nota retur penjualan kita itu kan dibuat oleh si pembeli ya mereka membuat nota retur pajaknya kemudian diberikan ke kita kemudian kita harus upload jadi ini contohnya, saya kebetulan tidak ada contoh yang harus saya upload sudah saya upload semua jadi intinya, kalau nota retur pajak keluaran kita itu harus kita upload kuncinya adalah masa pajak pelaporan returnya aja kalau lawan transaksi kita bikinnya masa 5 kita isi disini 05 contohnya 05 2022 seperti itu tapi kalau lawan transaksi kita itu bikinnya masa April berarti kita juga harus isi disini masa April jadi kuncinya adalah masa pelaporan retur kita itu harus sesuai masa dibuatnya di lawan transaksi kita seperti itu nah untuk tanggalnya apakah harus dibawah tanggal 15 karena kadang-kadang nota returnya sampai ke sampai ke kita itu sudah di atas tanggal 20 seperti itu ya nah intinya kuncinya ini aja ini tanggalnya eh masanya harus sesuai masa dibuatnya nota retur kalau uploadnya itu silahkan intinya sebelum dia lapor gitu ya jadi akhir bulan setelah masa berikutnya itu masih bisa misalkan lawan transaksi bikin nota retur April nah kita masukin di masa pajak pelaporan returnya ini April 04 2022 tapi kita uploadnya itu masih bisa sampai dengan tanggal 31 Mei seperti itu jadi semoga video ini menjawab untuk pertanyaannya ya pertanyaan teman-teman ya jadi uploadnya tidak harus tanggal 15 tidak harus sebelum tanggal 15 bulan berikutnya tetapi yang wajib sama adalah masa pajak pelaporan returnya itu harus sama dengan masa pajak dibuatnya oleh lawan transaksi kita oke semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman oke jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini karena aku akan terus bagikan video-video terkait solusi kendala-kendala aplikasi perpajakan ataupun kalau misalkan ada aplikasi baru pasti akan saya sharekan disini jadi teman-teman jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang saya buat dan juga kalau misalkan ada peraturan baru kemudian regulasi baru yang haruskan pengisiannya berubah nantipun akan saya sharekan di video selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati